Baik teman-teman kita lanjutkan materi structure kita ya Jadi kita hari ini akan belajar menggunakan conjunction di dalam kalimat seperti itu Nah sebenarnya conjunction seperti namanya ya Bahasa Indonesia kita nyebutnya kata hubung atau konjungsi seperti itu Nah konjungsi atau kata hubung itu di dalam kalimat tidak wajib ada teman-teman Dia akan ada atau akan dibutuhkan hanya ketika nanti teman-teman akan memasukkan lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat Atau kalau teman-teman menemukan ada lebih dari satu subjek predikat nanti di kalimat utuhnya Maka di situ teman-teman wajib masukkan conjunction seperti itu Gitu ya teman-teman Nah jadi misalnya nih teman-teman karena conjunction kan namanya tadi kata hubung Fungsinya itu dia menghubungkan dua subjek dua predikat Jadi misalnya kalau teman-teman menemukan susunan di soal Menemukan susunan di soal berupa conjunction Kemudian setelahnya ada subjek Kemudian setelah subjek itu titik-titik teman-teman Nah kemudian koma kemudian subjek predikat Kira-kira apa yang hilang di titik-titik di situ Predikat Ya that's right Berarti di sini kita kehilangan satu predikat ya teman-teman Jadi nanti di pilihan ABCD carikan predikatnya Seperti itu Good job Lagi misalkan teman-teman menemukan ada susunan subjek predikat Titik-titik subjek predikat Berarti di titik-titik itu kita kehilangan apa? Conjunction That's right conjunction ya teman-teman Dan contoh terakhir teman-teman Jadi misalnya nih teman-teman di soal kok menemukan ada susunan subjek predikat Conjunction titik-titik Nah di situ titik-titik kehilangan apa? Subjek dan predikat That's right Subjek dan predikat Gitu ya teman-teman Jadi secara konteks atau konsep teman-teman sudah dapat penggunaan conjunction Oke conjunction hanya diperlukan ketika teman-teman menemukan Atau nanti di kalimat jadi utuhnya nanti Subjek predikatnya ada lebih dari satu Itu baru dimasukkan conjunction Tapi kalau misalkan subjek predikatnya cuma satu Maka jangan masukkan conjunction teman-teman Karena nanti informasinya tidak selesai Seperti itu Nah sekarang conjunction itu secara jenisnya Atau secara kategorinya itu ada dua Jadi ada dua jenis conjunction Yaitu conjunction fanboys Dan conjunction yang non-fanboys Atau selain fanboys Nah fanboys sendiri itu cuma singkatan teman-teman F-nya itu adalah for Artinya karena bukan untuk teman-teman Karena kalau for yang artinya untuk Itu preposisi bukan conjunction Gitu ya Jadi for disini artinya karena Kemudian and artinya dan Kemudian nor artinya juga tidak But artinya tetapi Or artinya atau Yet artinya namun atau tetapi juga bisa ya So artinya sehingga atau jadi Misalnya seperti itu Nah kalau teman-teman menemukan kata Ketika dicek di kamus Itu adalah selain for and nor but or yet so Dan dia conjunction ya Kelas katanya teman-teman Nah itu masuknya berarti bukan fanboys Tapi selain fanboys Oke Nah contoh teman-teman Conjunction selain fanboys Sama-sama mau bilang karena Kalau di fanboys tadi kita punya for Kalau di selain fanboys kita punya because Atau since Itu bisa diartikan Karena Seperti itu Ya teman-teman Nah disini saya pengen menjelaskan teman-teman Hati-hati dengan because Karena because ini Ada temannya Yaitu because of Jadi hati-hati Because dan because of itu berbeda Oke Jadi kalau ada kata because Kok setelahnya ada ofnya Itu dia satu kata teman-teman Bukan dua kata Tapi dia satu kata Yang mana kelas katanya bukan conjunction Tapi preposition Nah preposisi itu keluarganya sama kayak in Sama kayak on Sama kayak that Seperti itu Oke Dan penggunaan preposisi sama conjunction Pastinya beda ya Karena mereka termasuk ke dalam kelas kata yang berbeda Seperti itu Jadi hati-hati because sama because of itu berbeda teman-teman Oke Nah kita lanjut lagi Ke jenis conjunction yang selain fanboys Selain because sama since yang artinya karena Kita punya when Once Us Artinya ketika Kemudian ada juga where Artinya dimana Ada which Who that Yang artinya yang Nah disini saya tebelin ya teman-teman Karena ada penggunaan unik Atau penggunaan khusus Untuk conjunction with you that Yang artinya yang ini Nah nanti kita pelajari di hari ke-10 Di bab yang namanya Anak kalimat Atau dependent clause Gitu ya Kemudian ada that Artinya bahwa Kemudian while Artinya sedangkan Ataupun di tengah-tengah juga bisa ya Kemudian ada every time Sama dengan whenever Artinya kapanpun Nah kalau misalkan ada wherever Itu dimanapun Itu conjunction juga teman-teman Nah kemudian ada although Nah although ini punya sinonim Yaitu kadang disebutnya cuman though aja Gak ada all nya Itu juga conjunction teman-teman Ada juga even though Jadi even Spasi though Itu satu kata Dia conjunction juga Jadi satu arti yaitu meskipun Seperti itu Kemudian ada who's Yang diikuti kata benda Oke contohnya Who's daughter Artinya yang anak perempuannya Contohnya lagi Who's car Yang mobilnya Who's house Yang rumahnya Jadi who's itu yang bendanya gitu ya Teman-teman Seperti itu Kemudian berikutnya ada the way Nah hati-hati The way ini juga bisa jadi conjunction Teman-teman Oke Kemudian ada how Dan juga us Artinya sebagaimana Pokoknya kalau teman-teman Menemukan 5W1H ya Kalau di soal structure Tufel Anggap dia sebagai conjunction Bukan kata tanya Oke Itu conjunction Seperti itu Dan masih banyak lagi teman-teman Gak cukup Kalau kita masukkan ke dalam Satu meeting Karena jenisnya banyak Nanti akan saya kirimkan Koleksi saya yang sudah saya temukan Gitu ya Nah ini adalah jenis-jenis conjunction Jadi ada yang fanboys Ada yang selain fanboys Nah mungkin teman-teman bertanya-tanya Kan mereka juga sama-sama conjunction Kenapa harus dibedakan Ya pastinya ada perbedaannya Dan memang ada perbedaannya teman-teman Ya Nah perbedaannya di mana Perbedaannya adalah Di penggunaannya di dalam kalimat Oke lebih tepatnya di penempatannya Nah fanboys Atau for and nor but or yet so Itu tidak bisa dipakai di awal kalimat Jadi kalau teman-teman menemukan Dua subjek dua predikat Kok titik-titiknya di paling depan Kan kita butuh conjunction kan berarti Nah tapi kok titik-titiknya di paling depan Jangan pilih pilihan ABCD Yang diawali oleh conjunction fanboys Seperti itu Karena conjunction fanboys Hanya bisa di tengah-tengah kalimat Dan biasanya Kalau mengikuti aturan penulisan Dalam Amerika ya Gaya penulisan Amerika Kalau Inggris saya nggak tahu British ikut apa nggak Saya nggak tahu teman-teman Cuman di Amerika itu Conjunction fanboys itu Ketika dia menghubungkan Dua subjek dua predikat Sebelumnya harus ada komanya Jadi nanti ada satu koma Kemudian diikuti for Kalau nggak gitu and But Nor Or Yet Atau so Gitu ya Jadi tempatnya fanboys itu Hanya bisa di tengah-tengah kalimat Seperti itu Nah sedangkan conjunction yang selain fanboys Ya itu tempatnya boleh di awal kalimat Di depan sendiri nggak pasalah Oke Boleh juga di tengah Boleh juga di awal kalimat Nah itu bedanya fanboys sama selain fanboys Nanti kalau ditulis pola kalimat Atau biasa kita nyebutnya rumus Nah pola kalimatnya nanti Kalau kita pakai fanboys Itu cuma satu Jadi nanti subjek predikat Koma Nah kalau mau dikasih subjek predikat lagi Nggak apa-apa teman-teman Misalnya subjek predikat Koma Subjek predikat Koma Subjek predikat Koma Nah ketabrak fanboys Salah satunya ya Kemudian diikuti subjek predikat lagi Nah rumusnya cuma seperti ini Oke Nah tapi kalau yang selain fanboys Karena tempatnya boleh pindah-pindah Nanti kurang lebih ada tiga pola kalimat Kemungkinan seperti ini Oke Yang pertama adalah subjek predikat Conjunction subjek predikat Yang kedua Subjek Conjunction subjek predikat Predikat Dan yang ketiga Conjunction subjek predikat Koma Subjek Predikat Seperti itu Jadi tempatnya conjunction yang selain fanboys itu Boleh pindah-pindah teman-teman Gitu ya Dan perbedaan yang terakhir Untuk conjunction fanboys dan selain fanboys adalah Conjunction fanboys Itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat Dengan subjek predikat Jadi kalau ada conjunction fanboys di dalam kalimat Sedangkan subjek predikatnya itu cuma satu Gak apa-apa teman-teman Karena conjunction fanboys itu tidak selalu Menghubungkan dua subjek dua predikat Alias Kalau ada conjunction fanboys Tidak mesti harus kalimatnya memiliki dua subjek dua predikat Atau lebih seperti itu Gitu ya Nah sedangkan kalau conjunction yang selain fanboys itu wajib Kalau teman-teman pakai conjunction selain fanboys Maka subjek predikatnya harus lebih dari satu Nah contohnya seperti ini teman-teman Yang fanboys dulu ya Misalnya kalimatnya berbunyi Saya suka apel Saya suka jeruk Dan saya suka mangga Nah ini bisa kita pendekkan teman-teman Karena subjek predikatnya sama Ya kan I love semuanya Nah nanti kalau dipendekkan jadinya I love apples Oranges And Mangos Nah disitu ada conjunction and Dari keluarganya fanboys ya kan Nah tapi subjek predikatnya cuma satu Yaitu I Sama predikatnya love Seperti itu Nah itu yang saya maksud Conjunction fanboys itu Tidak selalu harus subjek predikatnya lebih dari satu Nah tapi kalau conjunction yang selain fanboys Itu wajib Ya Subjek predikatnya harus lebih dari satu Kalau mau pakai ini Nah contohnya I love apples Because There's a source of vitamin A Saya suka apel Karena mereka adalah sumber dari vitamin A Misalnya ya teman-teman Seperti itu Nah secara teori sudah selesai teman-teman Mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu nih Silahkan kalau ada pertanyaan Kak tolong ulangin yang bentuk selain fanboys Oke Yang ini Miss Silahkan Atau boleh difoto dulu gak apa-apa teman-teman Nanti kalau setelah kelas sambil menonton rekaman Boleh sambil dicatatat ya Mister contoh fanboys yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat Nah oke teman-teman Sebentar Kita buka ke kamus ya Biar lebih meyakinkan Supaya teman-teman lebih Sebentar saya bukakan kamus Nah misalnya kita cari kata N teman-teman Yang paling sering keluar di TOEFL ya Nah contohnya N ini teman-teman Jadi N itu dia adalah conjunction ya Nah untuk contohnya yang ada tanda ini apa speakernya Karena itu bisa di klik supaya keluar suaranya Supaya kita bisa menirukan Oh itu bacanya seperti itu Seperti itu teman-teman Nah kalau kita lihat Yang pertama ya Contoh yang tidak menghubungkan dua subjek dua predikat misalnya Contohnya adalah He is Sorry He's gone Ini isnya itu has ya teman-teman Singkatan dari he has Jadi he has gone to get some fish and chips Kalau teman-teman lihat subjeknya cuma satu Yaitu he Predikatnya cuma satu yaitu has gone Tapi disingkat ya Tapi kalau di structure Nggak boleh ada yang disingkat teman-teman Jadi teman-teman nggak akan pernah menemukan Hi tanda petik S Nggak akan pernah Gitu ya Tapi kalau di contoh ada Nah disitu ada N teman-teman N disini itu hanya menghubungkan chips Sama fish Sebagai objek dari kata get Oke Nah tapi ada juga N itu yang menghubungkan dua subjek Dua predikat Contoh teman-teman Contohnya adalah Nah ini contohnya ya teman-teman I missed supper Saya rindu makan supper itu Kalau di kita nyebutnya sahur Jadi makan sahur Saya kangen makan sahur Dan saya kelaparan Nah subjek pertama adalah I Predikatnya adalah missed Miss supper ya itu objeknya Jadi satu aja nggak apa-apa Miss supper Nah ada conjunction N Diikuti subjek lagi Yaitu I Predikatnya adalah Am starving To be verb Auxiliary verb Ya teman-teman Nah contoh lagi Misalkan yang untuk Contoh menghubungkan Dua subjek Dua predikat Teman-teman Fanboys yang menghubungkan Dua subjek Dua predikat tadi Contohnya adalah Coba kita cari ya teman-teman Soalnya adanya kalimat perintah disini Gak ada teman-teman Ternyata contohnya cuma satu Jadi contohnya ini mister Atau miss tadi ya Jadi contoh Fanboys yang menghubungkan Dua subjek Dua predikat Seperti itu Yang tadi susunan kalimatnya Kak Selain fanboys Yang setelah slide ini Oh untuk susunannya ya Bentar Saya buahkan dulu Oke Nah untuk perbedaannya ya berarti Nah ini Contoh Susunan Pola kalimatnya Kemudian subjek Konjunction Subjek Predikat Predikat Coach boleh dikasih Contoh yang ini Yang kedua Oke Jadi untuk contoh Bentuk yang ini ya teman-teman Subjek Konjunction Subjek Predikat Predikat Misalnya kalau di bahasa Indonesia Kita ke bahasa Indonesia dulu Nanti susunannya misalnya Seperti ini teman-teman Orang yang Kamu Panggil Kemarin Memiliki Memiliki Anak yang pintar Misalkan Memiliki seorang anak Yang cerdas Atau pintar Nah ini kalau di Inggris kan The person Atau misalkan Kalau cowok ya The guy gitu ya The person Yang kamu panggil kemarin Berarti pakainya Konjunction That Diikuti subjek You Panggil karena kemarin Berarti called Teman-teman Verb 2 ya Yesterday Nah ini boleh pakai Head Boleh pakai Has Tapi kalau saya lebih suka Pakai has Teman-teman Karena memiliki itu Sampai sekarang berarti Bukan cuma kemarin aja Gitu ya Jadi The person that you called Yesterday Has A Smart Kid Atau smart Misalkan Smart child Smart child Atau smart Smart child Contohnya seperti ini Nah kalau teman-teman lihat Disitu ada subjek The person Setelahnya ketabrak Conjunction that Subjek lagi you Predikatnya called Nah predikatnya adalah Has Ada predikat lagi Has Jadi subjek Conjunction Subjek predikat Predikat Seperti itu mister Kemudian Mister S itu Conjunction Atau preposition Jika iya Bagaimana cara Membedakannya Mister Nah S itu apakah Conjunction Apakah preposition Jawabannya dua Dua-duanya Dia bisa Conjunction Bisa preposition Cuma beda arti Beda penggunaan Ya teman-teman Jadi karena Kelas katanya beda Itu nanti Otomatis Penggunaannya Juga Beda Nah conjunction Itu setelahnya Harus ada Subjek predikat Teman-teman Kecuali conjunction Fanboys ya teman-teman Kalau conjunction Fanboys boleh Diikuti subjek predikat Boleh juga tidak Seperti itu Nah tapi untuk Conjunction secara umum Atau selain Fanboys Nah itu setelahnya Harus ada Subjek predikat Pasti setelah Conjunction Makanya Kalau teman-teman Lihat di layar Itu saya tebelin Teman-teman Karena bentuk Conjunction Subjek predikat Itu sudah baku Sudah fix Ya Tidak bisa dibolak-balik Tidak bisa Gitu ya Nah sedangkan preposition Ada yang masih ingat Teman-teman Fungsi dari preposisi Itu apa sih Kemarin Contohnya kata Di dalam Atau in Jangan takut salah Seingat teman-teman Kemarin Preposisi itu Gimana fungsinya Bukan cuman Keterangan tempat Tapi Dia akan Membentuk Susunan Di dalam kalimat Yang berupa Keterangan Bukan cuman Keterangan tempat Contohnya ya Preposisi in Contoh aja ya Karena in itu Sering banget keluar In itu Kalau setelahnya Diikuti kata Benda waktu Contohnya adalah Di tahun 1945 Sorry Kepanjangan teman-teman 1945 Nah ini bukan Keterangan tempat Tapi keterangan waktu Contoh lagi In person In person itu Keterangan cara Artinya ketemu langsung Misalkan kalau kita Bilang Misalnya Saya pernah bertemu Mr. P Langsung Berhadapan Itu kita bilangnya I have met With Mr. P In person Seperti itu Atau In private Kadang seperti itu Jadi Preposisi itu Setelahnya bukan Diikuti subjek predikat Tapi dia diikuti Kata benda saja Yang nanti akan Merubahnya Maksudnya akan dirubah Menjadi keterangan Jadi misalnya In preposisi Tidak bisa berdiri sendiri Di dalam kalimat teman-teman Dia harus mencaplok Kata setelahnya Kata benda Atau kata ganti Yang mana nanti Jadi satu kesatuan Dan berfungsi Sebagai keterangan Nah keterangan nanti Kita pelajari hari ketujuh Jadi perbedaan Conjunction Sama preposition Adalah kata setelahnya Kalau ada subjek predikat Itu berarti Conjunction Kalau cuma Kata benda Atau kata ganti saja Itu berarti Preposition Karena S itu bisa jadi Conjunction Artinya ketika Gitu ya teman-teman Atau Sebagaimana Atau seperti Gitu ya Nah kalau misalnya S yang preposition Artinya sebagai Contohnya Saya bekerja disini Sebagai seorang pengajar I work here As a tutor Nah itu kalau teman-teman lihat Setelah Atau teman-teman perhatikan Setelah kata S Itu cuma diikuti Kata benda yaitu A tutor Terus titik Gak ada predikatnya Berarti S itu bukan Conjunction Nah cara melihatnya Seperti itu Memang bahasa Inggris itu Gak enaknya ya Teman-teman Satu kata Misalnya Kata can Can itu bisa jadi Auxiliary Artinya dapat Atau bisa Miliknya modal ya Harus diikuti VOP 1 setelahnya Nah can juga bisa Artinya Kaleng Itu kata benda Teman-teman Gitu ya Nah can juga bisa Artinya Mengalengi Itu kata kerja murni Bukan auxiliary Seperti itu Jadi Nanti tergantung Penggunaannya Di dalam kalimat Tempatnya dimana Nah itu nanti Kita bisa tahu Itu kelas katanya apa Atau fungsinya Di kalimat sebagai apa Seperti itu Mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan teman-teman Gak ada ya Baik kalau gak ada Sekarang kita ke contoh Penerapannya di soal Nah untuk contoh soal pertama Seperti ini Caranya sama Materi kita yang Kemarin ya Hari pertama Pertanyaan saya Coba dilihat di soal Teman-teman Adakah kata kerja Yang bisa jadi predikat Di soal Kalau ada kira-kira Yang mana Ya betul Ada occurred Ya teman-teman Occur itu adalah predikat Subjeknya Kata benda Di sebelumnya Yaitu Power failure Kata bendanya Di failurenya ya Teman-teman Bukan di powernya Di failurenya Itu adalah subjeknya Nah kemudian Adakah predikat Nah ada Mr. Andre bilang Went out Ya that's right Kata went Itu adalah verb 2 Dari kata kerja Go Go itu verb 1 Verb 2 nya Atau lampaunya Adalah went Teman-teman Nah verb 2 itu Hanya bisa menjadi predikat Di dalam kalimat Nggak ada fungsi lain Untuk verb 2 dan verb SES Hanya bisa menjadi predikat Ya Nah ada subjeknya adalah The lamps Nah berarti disini Fix kita butuh Conjunction Di pilihan ganda Conjunction itu cuman ada Di satu pilihan teman-teman Ada yang masih ingat Yang saya minta untuk di foto tadi A, B, C, D Kira-kira yang manakah Yang conjunction Ya yang bravo ya teman-teman Yang di kata So nya Oke Nah kalau teman-teman Cek di kamus Boleh di cek di kamus Teman-teman Then Itu dia adalah Adverb Atau keterangan Kita nggak butuh keterangan Kita butuhnya Conjunction Gitu ya Nah kalau yang Charlie Juga sama Later itu bisa jadi Keterangan Bisa jadi kata sifat Nah kita tidak butuh Kata sifat Ataupun kata keterangan Atau nama lainnya Adjective atau adverb Kita butuhnya Conjunction Teman-teman Oke Nah kalau yang Delta Sama kayak yang Charlie Dia bisa jadi keterangan Bisa jadi kata sifat Jadi adverb Sama adjektif Nah kita butuhnya Conjunction Bukan adverb Sama adjektif Nah jawabannya yang bravo ya So itu adalah Anggota dari keluarga Fanboys Seperti itu Nah jadi nanti Kalau dibaca A power failure Occurred So The lamps Went out Kalau diartikan Consulating district Terjadi Terjadi Sehingga Atau jadi Lampu-lampunya Padam Seperti itu Gitu ya Teman-teman Lanjut lagi Contoh kedua Caranya sama Dicari predikat dulu Pertanyaan saya ke teman-teman Adakah predikat Di soal teman-teman Kalau ada yang mana Ya betul Ada kata Was Di situ ya Subjeknya belum ada Nah berarti di sini Kita carikan subjek Tapi jangan langsung Cari subjek Teman-teman Nah saya melihat Ada yang menyebut Miss Di situ juga predikat Karena dia verb 2 Punya objek Ya kan Nah berarti ini predikat Subjeknya adalah Berarti nanti Subjek predikatnya Ada 2 Yang otomatis Kita akan juga Membutuhkan conjunction Jadi cari ABCD yang conjunction Setelahnya diikuti Subjek Ya betul teman-teman Jawabannya adalah Yang delta Ya Conjunctionnya Since Subjeknya adalah He Nah yang alfa Salah kenapa Karena tidak ada Conjunction Cuma ada subjek Sedangkan di soal tadi Kita butuhnya Conjunction subjek Gitu ya Yang bravo ada conjunction saja Gak ada subjek Setelahnya gak bisa Karena kita tadi juga Butuh subjek juga Nah yang Charlie Kenapa salah Karena sama kayak yang alfa Itu kata benda Berarti subjek saja ya Tidak ada conjunctionnya Gak bisa teman-teman Nah berarti jawabannya Yang delta Nanti kalau dibaca Since he was late I missed the appointment Karena dia terlambat Saya melewatkan Janjiannya Atau acaranya Seperti itu Nah dari dua contoh soal tadi Mungkin ada yang pengen Ditanyain lagi Atau ada yang masih Ingin ditanyakan Dari teman-teman Sebelum kita lanjut Ke praktek latihan Silahkan Oke lanjut ya I like the spirit Oke Keep it up guys Semangat Kita coba Ke nomor tiga Silahkan 30 detik Dimulai dari sekarang Monggo teman-teman Oke Waktunya habis Silahkan jawabannya dikirim di chat Teman-teman Ada jawaban bravo Ada jawaban charlie Ada jawaban delta Oke Memang kalau di Materi conjunction Mulai chapter 2 ini nanti Teman-teman akan selalu butuh Yang namanya Kamus Gak apa-apa buka kamus Untuk mengecek Kelas katanya apa Karena kadang Yang saya sampaikan kemarin ya Kadang permasalahan terbesar kita Adalah divoket Seperti itu Nah kita Kita cocokkan bareng Disitu ada predikat are Subjeknya adalah gorilas Kemudian ada predikat lagi are Subjeknya adalah they Fix disini kita butuh Conjunction Atau kata hubung Iya kan Nah kalau kita cek yang alpha Itu memang ada kata hubung Yaitu how Tapi ada predikat Lagi Kebanyakan predikat Atau pemborosan Susunannya pun salah teman-teman Conjunction kok langsung diikuti predikat Gak boleh Ya Jadi yang alpha salah Nah kalau yang bravo In spite of Itu satu kata teman-teman Ya In spite of itu satu kata Nah itu Apa namanya Kelas katanya adalah Preposition Kita tidak butuh preposition Kita butuhnya adalah Conjunction Gitu ya Nah berarti yang Bravo gak bisa Nah yang charlie Because of Yang saya sampaikan tadi Because Sama because of Itu berbeda Because itu Conjunction Tapi kalau because of Preposition Kita tadi tidak butuh Preposition Kita butuhnya Conjunction teman-teman Ya Jadi memang because Kalau di kamus itu Ada dua Because itu Conjunction Kalau because aja ya Contohnya We did not enjoy the day Because The weather was Was awful Seperti itu Nah sedangkan Because of Itu Dia adalah preposition Itu dijelaskan Because of somebody Atau something Karena sesuatu Atau karena seseorang Seperti itu Gitu ya Teman-teman Jadi kita butuhnya Yang because aja Bukan because of Tapi gak ada disitu Karena kita butuhnya Conjunction Bukan preposition Nah jawabannya adalah Yang delta Even though itu sama kayak Although Ataupun do aja Do itu kalau gak ada Evennya Gak ada all nya Itu juga conjunction Artinya meskipun Gitu ya Nah jawabannya delta Nanti kalau dibaca Gorillas are quiet animals Even though they are able To make about 20 different sounds Jadi Para gorilla Merupakan Binatang pendiam Meskipun Mereka mampu Membuat sekitar 20 suara-suara Yang berbeda Seperti itu Oke next Ke number four Silahkan 30 detik dimulai dari Sekarang Silahkan teman-teman Oke Waktunya habis Dan ada jawaban bravo Dan juga charlie ya Mari kita cek teman-teman Seperti biasa Dicari predikatnya dulu Disitu ada is Subjeknya adalah The knee ya teman-teman Kemudian ada predikat lagi Yaitu midst Subjeknya adalah The thigh bone Atau tulang paha gitu Nah ada dua subjek Dua predikat Berarti kita butuh Conjunction Nah kita cek ABCD yang conjunction saja ya Yang alpha In itu preposisi Kita gak butuh preposisi Kita butuhnya Conjunction Alpha gak bisa teman-teman Yang bravo Where Itu dia adalah Conjunction ya Pokoknya teman-teman Menemukan 5W1H Di soal structure tufel Itu dia adalah Conjunction Seperti itu Kalau yang charlie Ada conjunction juga Tapi ada subjek lagi Nanti subjeknya Double Ada it Pronoun Diikuti kata benda The thigh bone Gak bisa Jadi pemborosan nanti ya Teman-teman Nah kalau yang delta Tidak ada conjunction Malah dimasukkan Kata ganti disitu Yang fungsinya nanti Gak jelas sebagai apa Sebelumnya kata benda Setelahnya kata benda Jadi gak bisa teman-teman Oke jadi jawabannya Yang bravo Nanti kalau dibaca The knee Is the joint Where the thigh bone Meets the large bone Of the lower leg Jadi Lutut merupakan persendian Dimana Tulang paha Bertemu tulang Besar Dari kaki bagian bawah Seperti itu Oke lanjut lagi Ke nomor berikutnya Jangan takut salah Silahkan 30 detik Dimulai dari sekarang Oke Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim, di cek ya. Baik ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Di situ ada predikat can't understand. Subject-nya adalah children. Nah, ada subject predikat sebelumnya ada before. Nah, berarti before itu dia conjunction bukan preposition teman-teman. Karena before itu kelas katanya ada dua ya. Bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Nah, dia di sini sebagai conjunction karena ada predikat tuh di setelahnya subject children. Seperti itu. Nah, berarti kita butuh subject predikat lagi karena ada conjunction selain fanboys. Nah, di setelah koma itu ada predikat lagi yaitu verb satu communicate. Tapi belum ada subjeknya. Carikan ABCD yang subject teman-teman. Ya, subject aja. Karena di soal sudah ada conjunction, jangan dimasukkan conjunction. Yang alpha, however, itu dia bisa conjunction, bisa keterangan atau adverb. Ya, bisa adverb, bisa conjunction. Nah, kita nggak butuh adverb, nggak butuh conjunction. Kita butuhnya kata benda atau noun. Kalau nggak gitu kata ganti atau pronoun. Karena dua kelas kata itu saja yang bisa jadi subject teman-teman. Nah, berarti yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, di situ ada kata they. They itu adalah kata ganti. Bahkan di situ dijelaskan teman-teman. Pronoun used as the subject of a verb. Digunakan sebagai subjectnya sebuah kata kerja. Atau subject dari sebuah kata kerja. Intinya dipakai sebagai subject. Dan kita tadi itu butuhnya adalah subject. Jadi kemungkinan yang bravo bisa. Kita tahan dulu teman-teman. Yang Charlie, furthermore, itu keterangan atau adverb teman-teman. Kita nggak bisa masukkan adverb sebagai subject. Charlie nggak bisa ya. Nah, kalau yang delta 5W1H atau kata tanya di soal structure Tufel. Anggap semuanya sebagai conjunction. Gitu ya. Nah, berarti kita nggak butuh conjunction tadi. Kita butuhnya subject. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca. Sebelum anak-anak bisa memahami sebuah bahasa. Mereka itu berkomunikasi melalui ekspresi wajah. Dan dengan mengeluarkan atau membuat suara-suara. Kalau noise itu suara yang nggak ada maknanya ya. Bagi kita, bagi yang tahu gitu. Nah, tapi mungkin bagi bayi dia tahu artinya. Seperti itu teman-teman. Oke, jawabannya bravo. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Okay. Oke waktunya habis Oke ada jawaban bravo dan juga delta Oke antara bravo atau delta kita cek teman-teman Seperti biasa sebenarnya ini sama kayak soal sebelumnya ya Setelah struktur Cari predikat dulu di soal Disitu ada kata kerja develop Subjectnya adalah fish itu jama ya teman-teman Kok ada conjunction sebelumnya yaitu kata before Kemudian ada predikat lagi yaitu rely Tapi belum ada subjeknya Nah kalau ada satu conjunction Subject predikatnya harus ada dua Nah disitu hanya ada satu subjek Dua predikat fix kita carikan satu subjek lagi Nah yang alfa tidak bisa jadi subjek Karena dia adalah keterangan Sama kayak yang tadi Jawabannya yang bravo teman-teman Oke Nah yang Charlie Furthermore itu dia juga keterangan Gak bisa Who itu conjunction gak bisa Kalau fish tunggal apakah Fish tunggalnya juga fish teman-teman Beberapa kata dalam bahasa Inggris ya teman-teman Maksudnya kata benda maksud saya Karena yang bisa dihitung cuma kata benda Nah kalau ada kata benda yang bisa dihitung Contohnya fish ya teman-teman Walaupun fish juga boleh Cuma itu jarang sekali dipakai teman-teman Ikan itu kalau banyak atau satu itu pakainya fish Fish kapan dipakai Fish itu dipakai untuk menjelaskan jenis-jenisnya Jadi kalau kita mau mengkategorikan ikan Jenisnya ada banyak pakainya fish Tapi kalau kita hanya ngomong Ikan ini banyak Sorry kolam ini banyak sekali ikannya Gak peduliin tentang jenisnya teman-teman Kita hanya ngitung jumlah dari ikannya Nah itu pakainya yang fish Seperti itu Fishnya juga boleh teman-teman Contoh ya yang kata benda Yang ketika jama sama tunggalnya itu sama Ikan atau jenis-jenisnya ikan Contohnya ikan salmon itu Bacanya semen Salmon Itu tunggalnya adalah semen Jamaknya itu juga semen teman-teman Jadi bukan salmon Bukan Contoh lagi misalnya Apa ya Misalnya yang ada belakangnya fish-fish Misalnya catfish Nah catfish Ikan lele Itu jamaknya juga catfish teman-teman Gitu ya Sama kayak rusa Rusa itu deer Nah deer atau rusa Itu jamaknya juga deer teman-teman Pluralnya adalah deer Jadi beberapa kata benda Itu kalau kita jamakan Tidak perlu ditambah S Karena memang bentuknya tetap Seperti itu Nutrition coach Nah mungkin Kalau ada ion-ion Coba kita cek ya Nutrition Nah kalau nutrition Gak bisa dihitung Kalau kata benda gak bisa dihitung Itu gak bisa dijamakan Teman-teman Itu beda ya Kata benda yang jamak Tunggalnya sama Dengan kata benda yang gak bisa dihitung Itu beda Kata benda yang gak bisa dihitung Itu jangan dijamakan Contohnya air Air itu kita gak bisa Bilang satu air Dua air Tiga air Gak bisa teman-teman Oke Nah Nutrition juga sama Nutrition itu gak bisa dihitung Makanya jangan bilang nutrition Atau nutrition Jangan Karena nutrition Tidak bisa dihitung Jadi ya Gak bisa dijamakan Gak bisa ditunggalkan Seperti itu Beda Beda kasus teman-teman Oke Kita lanjut lagi Ke PPT ya Nah nanti kalau diartikan Before fish develop scales They rely on a mochus layer To protect their skin Itu kalau diartikan Sebelum ikan Mengembangkan Atau memunculkan Sisi Mereka Itu bergantung pada Sebuah lapisan Lendir Untuk melindungi Kulit mereka Seperti itu Oke lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan 30 detik Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Oke Waktunya habis Ada jawaban bravo Ada juga charlie Dan juga delta Oke kita cek bersama ya Seperti biasa teman-teman Dicari predikat dulu Disitu ada R Subjeknya cats Tarik ke belakang lagi Disitu ada R lagi teman-teman Berarti predikat lagi ya Subjeknya adalah D Berarti di sini Berarti di sini kita butuh Conjunction Cari ABCD yang conjunction Saja Yang alpha ada conjunction Tapi dia tidak saja teman-teman Ya Dia ada predikat setelahnya Kita butuhnya yang conjunction Saja Kalau yang bravo In spite of itu preposisi ya Bukan conjunction teman-teman Sedangkan kita butuhnya adalah conjunction Eh sorry teman-teman Nah otomatis yang Bravo Ini Tidak bisa ya teman-teman Kalau yang charlie Because of itu juga preposisi Kalau because ada ofnya Setelahnya itu preposisi Kita butuhnya conjunction Disitu Sorry Jadi tidak bisa teman-teman Jawabannya adalah yang delta Oke Nanti kalau dibaca Cats are solitary animals Even though They're able to display affectionate behaviors Kalau diartikan Kucing merupakan binatang penyendiri Meskipun mereka mampu Untuk menunjukkan Tingkah laku penyayang Atau yang memikirkan Makhluk lain gitu ya Seperti itu Oke lanjut lagi ke nomor berikutnya Silahkan dicoba dulu teman-teman 30 detik dimulai dari Sekarang silahkan Terima kasih Oke ada jawaban alpha Ada juga jawaban delta Kita cek bersama ya teman-teman Seperti biasa Dicari predikat dulu Disitu ada Has raised Subjeknya adalah The worldwide campaign Kemudian Tidak ada predikat lagi Teman-teman Cuman Kalau teman-teman lihat Di sebelumnya titik-titik disitu ya Itu ada kata But Yang mana fanboys Itu bisa menghubungkan Bagian kalimat yang sama Ketika sebelumnya Tidak ada komanya Kalau sebelumnya ada komanya Dan komanya cuma satu Fix dia menghubungkan Dua subjek Dua predikat Seperti itu Nah tapi itu kan Tidak ada teman-teman ya Nah berarti Disini bukan menghubungkan Dua subjek Dua predikat Tapi kalau kita lihat Di pilihan ABCD Itu ada turunan Dari kata kerja yield Yield itu artinya Membuahkan Yield itu kata kerja Artinya membuahkan Nah untuk Kan disini kan Bentuknya beda-beda teman-teman Kecuali yang delta ya Yang delta itu salah teman-teman Kenapa Yield yang delta itu Dia bukan kata kerja Tapi kata benda Karena sebelumnya ada E E itu artinya sebuah Dan kalau kita lihat di kamus Yield itu memang punya Kelas kata Verb Sama noun Teman-teman Jadi bisa kata kerja Bisa kata benda Gitu ya Nah kalau ada E nya itu Sudah pasti dia kata Benda Sama kayak kita bilang Sebuah buku A book Buku itu kata benda Sebuah mobil A car Seorang guru A teacher Itu kata benda semua Seperti itu Nah kita gak bisa Kenapa Bagaimana dengan has nya Kan di soal itu Juga ada has Beda arti teman-teman Has yang di soal Itu setelahnya Ada kata kerjanya Itu auxiliary has nya Teman-teman Artinya adalah Telah Mengumpulkan Gitu ya Nah sedangkan Yang di soal Has itu artinya memiliki Dia focus Murni Bukan auxiliary Teman-teman Ya karena Kalau auxiliary setelahnya Harus ada kata kerja Seperti itu Jadi setelah Abad disini Kalau kita mau Masukkan kata kerja Pilihannya Cuman dua Ya cari yang susunannya Adalah Atau yang bentuknya Adalah Has VOP3 Jadi has Yield Atau Yang VOP3 nya saja Jadi has nya itu Kita hapus Gak apa-apa Karena di depan kan Sudah ada Gak perlu ditulis lagi Gak apa-apa Jadi tinggal Eh sorry Yielded Maaf teman-teman VOP3 ya Yielded nya saja Nah seperti itu Oke Nah di pilihan ganda Yielded Sorry Adanya cuman yielded Has yielded Gak ada Ya jadi jawabannya Yang yielded Yaitu yang Alpha Teman-teman Seperti itu Kalau yang bravo VOPing Gak ada VOPing sama sekali tuh Di sebelumnya But di dalam predikat Kalau tu VOP1 sama Di dalam predikat Itu gak ada tu VOP1 sama sekali Gitu ya Berarti gak bisa teman-teman Nah jawabannya adalah Yang alpha Nanti kalau dibaca The worldwide campaign To conserve endangered animals Animals Has raised substantial funds But yielded few outcomes Kalau diartikan Kampanye di seluruh dunia Untuk Konserve itu Untuk menjaga gitu ya Binatang-binatang Yang terancam punah Telah Mengumpulkan Dana yang Besar Tapi Membuahkan Hasil yang sedikit Seperti itu Apakah kalimat Satu dan dua Apakah kalimat Satu dan dua Bentuk predikatnya Harus Selalu sama Jawabannya tidak Tergantung konteks Ya Seperti itu Contoh nih teman-teman Di dalam kalimat Misalnya kalau ada dua subjek Dua predikat ya Misalnya Kalimatnya berbunyi Seperti ini Biasanya Saya berangkat sekolah Jam tujuh pagi Itu kan present Terus ditambah dengan Tapi Atau namun Tadi pagi Nah itu berarti lampau ya Tadi pagi Saya berangkat Pukul sembilan Misalnya seperti itu Jadi Kalau present Ketemu pas Tidak apa-apa Tapi ada beberapa Konjunction ya Teman-teman Yang harus Sama Jadi Kalau lampau Ya lampau Kalau present Ya present Seperti itu Contohnya Conjunction When Artinya ketika Nah ketika itu Harus Kalau lampau Ya lampau Kalau present Ya present Seperti itu Tidak bisa misalkan Lampau When present Itu nanti Tidak bisa diartikan Seperti itu Jadi kalau ditanya Apakah kalimat Satu dan dua Bentuk predikatnya Harus sama Tergantung Tergantung Conjunction yang dipakai Seperti itu Tapi secara umum Tidak harus sama Gitu ya Teman-teman Lanjut lagi Tapi but Jadinya Apa mister Conjunction ya Tetap conjunction Cuman Karena dia Conjunction Vanbois Dia tidak selalu Menghubungkan Dua subjek Dua predikat Kembali yang saya jelaskan Tadi ya Conjunction Vanbois Bedanya dengan Conjunction yang Selain Vanbois Adalah salah satunya Dia tidak selalu Menghubungkan Dua SP Jadi tidak selalu SP-SP Misalnya S dengan S Kemudian P-nya Cuman satu Boleh Contohnya Ayah saya Dan ibu saya Selalu Bekerja Dengan keras Misalnya ya Teman-teman Disitu subjeknya Ada dua Yaitu Ayah saya Dan ibu saya Nah Predikatnya Cuman satu Yaitu Bekerja dengan Keras Seperti itu Jadi tetap Conjunction Tapi dia tidak Menghubungkan Dua subjek Dua predikat Itu perbedaan Conjunction Vanbois Dari yang selain Vanbois Seperti itu Oke kita lanjut lagi Silahkan 30 detik Dimulai dari Sekarang Silahkan teman-teman Oke waktunya Abis teman-teman Ada jawaban Bravo Charlie Dan juga Delta Kita cek bareng ya Memang soal ini agak Menjebak teman-teman Tapi tidak apa Kita cek bersama Disitu ada predikat Increase Subjeknya efforts Sudah lengkap ya Tidak ada masalah Dengan kalimat Cuman kalau teman-teman Lihat di pilihan ganda Itu ada predikatnya Yang Alpha Ada predikat realize Subjeknya communities Tapi tidak ada conjunction Tidak boleh ya Kalau mau dimasukkan Subjek predikat lagi Harus ada conjunction Nah yang Bravo Ada conjunction Ada subjek Tapi tidak ada predikat Bravo tidak bisa teman-teman Yang Charlie ada subjek Predikat Tidak ada conjunction Sama kayak yang Alpha Tidak bisa Nah jawabannya adalah Yang Delta Disitu ada conjunction Us Subjeknya communities Predikatnya adalah realize Seperti itu teman-teman Oke Jadi nanti kalau dibaca Efforts to restore Degraded ecosystems Increase Increase as Communities Realize The benefit of healthy environment Kalau diartikan Usaha-usaha Untuk mengembalikan Ekosistem yang rusak Itu meningkat Ketika Komunitas Atau masyarakat Itu menyadari Keuntungan dari Lingkungan yang sehat Seperti itu Jadi kalau mau dimasukkan Subjek predikat lagi Harus ada conjunctionnya Seperti itu Oke lanjut lagi Ke nomor berikutnya Teman-teman Dicoba dulu 30 detik Dimulai dari Sekarang selanjutnya Oke waktunya habis Dan ada jawaban Semuanya menjawab Delta ya teman-teman Nah kalau kita sudah Sering latihan Atau minimal sekali lah Ketemu dan Menemukan cara Resolusinya Atau Cara memecahkan soalnya Insya Allah Kalau kita ketemu soal Yang strukturnya sama Itu ngerjakannya gampang kok Teman-teman Gitu ya Apalagi kalau teman-teman Sering-sering latihan Dan sering ketemu dengan Pola soal Yang seperti itu Itu nanti ketika tes Kebetulan ketemu soal Seperti itu Itu udah di luar kepala Seperti itu Makanya saya sarankan Memang banyak-banyak Latihan Gitu ya Nah seperti biasa Cari predikat dulu Disitu ada increase Subjeknya adalah People's expectations Kalau teman-teman Menemukan Di soal structure Kok ada tanda petik S Itu kepemilikan teman-teman Bukan singkatan Ya Di soal structure TOEFL Sama reading Itu tidak boleh Ada yang disingkat Seperti itu Nah berarti kalimat Sudah lengkap Ada subjek Ada predikatnya Tapi kalau kita lihat Di pilihan ganda Itu ada predikat lagi Ada subjek Alpha gak bisa Gak ada conjunction Ya kan Kalau ada subjek Predikatnya dua Nanti harus ada conjunction Kalau yang bravo Ada conjunction Ada subjek Tapi predikatnya Gak ada Gak bisa teman-teman Gak lengkap ya Diartikan pun Gak bisa nanti Kalau yang Charlie Disitu ada Subjek Ada predikat Gak ada conjunction Gak bisa Nah jawabannya adalah Yang delta Ada conjunction As subjeknya Conditions Predikatnya adalah Improve Nanti kalau dibaca People's expectations For a higher standard Of living Increase As conditions In their community Improve Kalau diartikan Harapan orang-orang Untuk standar hidup Yang lebih tinggi Meningkat Ketika Kondisi Di komunitas mereka Itu semakin Membagi Atau maju Seperti itu Nah itu tadi Materi tentang Kata hubung Atau conjunction Ya teman-teman Nah jangan meninggalkan Zoom dulu Sambil saya absen Dan kalau ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan Ya Sambil saya absen Sambil saya dengarkan Oke sudah saya absen Mungkin ada pertanyaan Kata people Setelahnya harus ada noun Ya mister Nah tergantung Jadi gini teman-teman Kepemilikan Atau kalau di grammar Itu kita nyebutnya Posesif Ya Posesif itu Kepemilikan Teman-teman Oke Nah kepemilikan itu Ada dua jenis Ya Ada yang namanya Posesif Adjektif Atau kata sifat Gitu ya Ada juga Posesif Pronoun Atau kata Ganti Nah ini beda Kelas kata Nah tapi sama-sama Posesif Misalnya tadi ada kata People's Atau yang gampang lah Kita cari Misalkan nama saya Teman-teman Prisky's Nah ini Kalau ada tanda petik S nya Itu kepemilikan Ya Nah Prisky's itu Bisa jadi kata sifat Setelahnya harus ada Kata bendanya Contoh Saya menghilangkan Bolpennya Prisky Itu bilangnya I lost Prisky's pen Nah seperti ini teman-teman I lost Prisky's pen Nah itu harus ada Kata benda setelahnya Nah tapi kalau dia Kata ganti Kata ganti itu Nggak boleh ditambahkan Kata benda Karena nanti double Ya Contoh yang kata Kata ganti Prisky's misalnya ya Misalnya Saya Menghilangkan Bolpen saya Misalkan I lost my pen Nah my ini juga Posesif adjektif Teman-teman Cuman bukan dari kata benda ya Dia dari kata ganti Jadi I lost My pen Saya kehilangan Bolpenku Jadi Saya pinjam Punyanya Prisky Misalnya Jadi So Berarti koma ya Koma So Conjunction I Borrowed Prisky's Punyanya Prisky Maksudnya Punyanya Prisky disini Adalah Bolpennya Jadi titik Nggak apa-apa Jadi kalau ditanya Apakah kalau ada Posesif Atau kepemilikan itu Harus diikuti kata benda Setelahnya tergantung Posisi Dia sebagai Adjektif Atau sebagai Kata ganti Atau pronoun Seperti itu Kemudian Penggunaan Tufop 1 Untuk abes aja Kalau nggak bisa Jadi subjek Sebenarnya Tufop 1 itu Bisa Jadi subjek Cuman ada syaratnya Ada namanya itu Impersonal it Jadi it itu Yang nggak punya Kembalinya ke siapa Contohnya gini teman-teman Sulit Untuk Sulit sekali Untuk mengalahkan Musuh Misalnya gitu ya Kita bilangnya To defeat Atau to beat The enemy's team Is difficult Nah itu bisa Tapi to itu Secara umum ya Misalkan saya mau bilang Memasak Itu menyenangkan Itu nggak bisa To cook Is fun Itu nggak bisa teman-teman Kita pakenya jeren Cooking Is fun Nah dan enaknya Dan untungnya adalah Tufop 1 yang tadi Yang saya bilang Bisa jadi subjek itu Tidak keluar Di Tufel yang ITP Gitu ya Jadi kalau teman-teman Kehilangan subjek Di pilihan ABCD Ada Tufop 1 Jangan dipilih Dia nggak bisa jadi subjek Kalau di Tufel Seperti itu Karena yang saya sampaikan Kemarin teman-teman Tufel itu Babnya tidak sebanyak Ketika kita belajar grammar Jadi babnya itu Dikit Bisa dilakukan Seperti itu Gitu ya Nah terus fungsinya apa aja Tufop 1 Tufo itu adalah Preposisi Fungsi preposisi Merubah kata setelahnya Menjadi keterangan Jadi Tufop 1 itu Termasuk keterangan Teman-teman Namanya adalah Adverb of purpose Jadi keterangan Tujuan Seperti itu Karena keterangan itu Sebenarnya banyak Teman-teman Ada adverb of agent Kadang-kadang kita hanya punya Kadang kita hanya tahu Keterangan tempat Keterangan waktu Dan keterangan cara Padahal keterangan itu Ada banyak banget Bahkan ada juga yang Belum dinamai Atau mungkin saya yang belum tahu namanya Seperti itu Tolong kaitkan uncountable No countable Dalam materi conjunction Tolong kaitkan uncountable No countable Maksudnya gimana Mister Boleh pakai mic Gak apa-apa teman-teman Karena mic-nya saya nyalakan Terima kasih Uncountable nouns Uncountable nouns Itu dalam Kaitan conjunction Mereka beda Maksudnya Mereka Dua kelas kata yang berbeda Mister Otomatis penggunaannya itu Beda-beda Jadi gini teman-teman Conjunction Seperti yang kita pelajari hari ini Itu menghubungkan Dua subjek Dua predikat Nah sedangkan Kaitannya dengan Non countable Sama uncountable Gak ada Nah countable Sama uncountable itu Gimana pakainya Itu nanti kalau Letaknya di subjek Ya teman-teman Kalau di tuvel itu Kita lihat Letaknya di subjek Kalau kata benda itu Uncountable Atau yang tidak bisa dihitung Contohnya ya teman-teman Waktu Waktu itu gak bisa dihitung Time itu gak bisa dihitung Kemudian uang Kemudian uang Money itu gak bisa dihitung Udara misalnya Air Itu gak bisa dihitung Teman-teman Kita gak bisa bilang Sebuah udara Dua belah udara Kemudian misalnya lagi Apa lagi Information Information itu gak bisa dihitung Jadi jangan bilang Uninformation Atau informations Itu salah teman-teman Information tidak bisa dihitung Dan masih banyak lagi Kata benda yang tidak bisa dihitung Itu banyak banget Nah ada juga kata benda Yang bisa dihitung Atau Count Sorry Sebentar teman-teman Countable Nah kalau kata benda Yang bisa dihitung Ya Contohnya adalah Orang Orang itu person misalnya Nah jamaknya boleh pakai persons Boleh pakai people Cuman umumnya kita pakai people Walaupun persons juga boleh ya Itu gak salah teman-teman Kemudian Contohnya lagi Apa teman-teman Misalnya ada Rumah misalnya House Jamaknya adalah Houses Rumah-rumah Jadi kalau sebuah rumah Ya a house Kalau dua buah rumah Two houses Seperti itu Nah kaitannya Di kalimat apa Kaitannya nanti Predikat yang dipakai teman-teman Kalau benda itu Tidak bisa dihitung Benda itu Dianggap tunggal Jadi kalau pakai to be Misalnya di present Itu pakainya is Misalnya waktu Itu berharga Time is valuable Atau precious Atau priceless Seperti itu Gitu ya Gak bisa Money Are Itu gak bisa teman-teman Seperti itu Nah sedangkan Untuk kata benda yang countable Karena dia bisa tunggal Bisa jamak Maka teman-teman Untuk menentukan predikatnya Nanti harus dicek Apakah dia yang tunggal Apakah yang jamak Nah misalkan mau pakai to be Untuk subjek yang tunggal Maka pakainya is Gitu ya Tapi kalau subjeknya jamak Kalau di present Pakainya are Kalau mau pakai to be Contohnya Kalau mau pakai verb Itu pakainya verb ses Kalau dia jamak Pakainya verb satu Seperti itu Tapi kalau misalkan Conjunction Itu gak ada hubungannya Conjunction sama Countable uncountable Non itu gak ada Kaitannya Seperti itu Gimana Mr. Marine Dapat gak Oke Kemudian Sebentar Pertanyaanku Improve sama Improving tadi Beda ya Otomatis beda Improve itu Teman-teman VOP1 VOP1 itu predikat Nah itu materi kita kemarin ya Jadi VOP1 Itu fungsinya sebagai Predikat Nah tapi kalau Improving Improving itu VOPing Atau saya mau cek lagi deh Teman-teman masih inget gak Teman-teman Kata kerja itu Ada yang bisa jadi predikat Ada yang tidak Ya Pertanyaan saya ke teman-teman Kata kerja apa saja Yang bentuknya apa saja Yang bisa jadi predikat Ditulis di chat ya Buka catatan gak apa-apa Ya langsung dijawab oleh Miss Jinda VOP1 VOP2 VOP SES Dan auxiliary VOP Betul Disitu tidak ada VOP English Gitu ya Nah Ada juga teman-teman Kata kerja itu Jangan dianggap predikat Masih inget teman-teman Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu Kata kerja apa saja Silahkan ditulis di chat Ya betul Jadi ada VOP3 Yang berdiri sendiri Tanpa auxiliary sebelumnya VOPing Yang berdiri sendiri Tanpa auxiliary sebelumnya Dan juga To VOP1 Seperti itu Miss Rina Jadi kalau ditanya Apakah improve sama improving beda Pasti beda Seperti itu Kemudian ada lagi pertanyaan Mau izin tanya untuk latihan Soalnya Itu apa gak ada kunci jawabannya Mister Kalau misal tahu bener salahnya Gimana caranya Nah Gini Miss Atau Mister ya Saya sudah kirimkan linknya Nanti boleh dicek Atau saya Tapi sebentar Karena privacy ya Takutnya di WA itu Ada nomor-nomornya teman-teman Jadi gini Untuk link Setelah kelas itu kan Saya pasti kirimkan link ke teman-teman Ya Jadi di atas sendiri itu Link absensi Oke Bawahnya nanti ada link Yang bisa untuk Youtube teman-teman Ya Yang saya tulis di situ Comment, subscribe, dan share itu Dan kemudian Hari pertama misalnya Hari pertama Itu rekaman kelasnya yang sore apa Rekaman kelasnya yang malam apa Di sini ada Nah bawahnya itu Ada pembahasannya Link pembahasan Jadi nanti tolong dibaca ya Miss Untuk Apa namanya Yang sudah saya kirimkan Informasi yang sudah saya kirimkan Di situ ada kok Teman-teman Link itu Untuk pembahasan Saya sudah buatkan video Jadi Kenapa kok saya enggak Cuman kirimkan Kunci jawaban aja Supaya teman-teman tahu Misalkan Kenapa kok Jawabannya yang itu Kenapa kok Jawabannya bukan yang Jawaban sama misalkan Yang sama dengan Jawaban saya misalnya Gitu ya Kok jawaban saya salah Kenapa Nah itu ada alasannya Kalau saya buatkan video Makanya sudah saya buatkan video Teman-teman Linknya yang ada di bawah Rekaman kelas Nanti boleh dicek lagi ya Kemudian Mister Cara pemakaian VOP 1 VOP 2 Dan VOP ING Saat ada conjunction itu Bagaimana Nah VOP ING bukan predikat Ya Mister Nah VOP ING bukan predikat Otomatis beda banget VOP ING itu fungsinya Cuman dua Teman-teman di kalimat Dia bisa jadi jaren Itu kata benda ya Jaren itu Jaren itu Karena dia kata benda Tempatnya bisa disubjek Contoh Memancing Adalah hobiku Dan Saya selalu pergi Memancing Setiap akhir pekan Misalnya Jadi kalau di Inggris kan Fishing Is my hobby And I always go fishing On weekends Misalnya seperti itu Gitu ya Sedangkan VOP 1 Dan VOP 2 Kalau yang kita pelajari kemarin Itu fungsinya sebagai predikat Terutama VOP 2 VOP 2 itu hanya bisa menjadi predikat Oke Nah sekarang bedanya VOP 1 Sama VOP 2 apa Jadi dalam bahasa Inggris itu Ada tenses teman-teman Tenses itu kata kerjanya nanti Tergantung Waktu kejadiannya kapan Jadi contohnya makan nih Makan itu kapan makannya Kalau makannya setiap hari Contoh ya teman-teman Kita orang Indonesia Makannya nasi Atau makan nasi Nah itu kan fakta Terjadinya terus menerus Gitu ya Tidak ada ikatan waktu Itu nyebutnya fakta Atau Present Kalau dalam bahasa Inggris Nah nanti kalau di translate We As Indonesians Eat rice Itu VOP 1 Nah tapi kalau lampau Makan itu dilakukan Masa lalu Contohnya Kemarin Saya makan gitar Misalnya ya teman-teman Nah kan kejadiannya Cuma kemarin Nah atau nyeritain Masa lalu Itu bukan It Tapi pakenya It Atau VOP 2 Gitu ya Itu perbedaan Bahasa Inggris Sama bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Kita gak punya Tenses teman-teman Mau bilang makan Ya makan aja Kita selalu makan nasi Kemarin Saya makan gitar Nah makannya tetap Bentuknya makan Tapi dalam bahasa Inggris Itu mereka punya Tenses Kata kerja itu Bentuknya Tergantung kapan Dilakukannya Gitu ya Itu perbedaan VOP 1 dan VOP 2 Kalau VOP 1 present Atau fakta Kalau VOP 2 itu lampau Seperti itu Kemudian Ada linknya Link apa ini mis? Link kelas atau Kalau link Link apa ini? Sebentar Atau link pembahasannya Atau nanti Saya kirimkan lah Terpisah gitu ya Teman-teman Biar kelihatan Mungkin Gak kelihatan karena Ya mungkin Gak kelihatan Karena mungkin saya campur Mungkin gitu ya Nanti coba saya kirimkan Secara terpisah Teman-teman Biar kelihatan Gitu ya Oke mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan teman-teman Kalau untuk penggunaan Present Continuous Atau caranya bilang sedang ya Mungkin buat teman-teman Yang asing dengan Sebutan Present Continuous Present Continuous itu Caranya kita bilang sedang Sekarang Terjadinya sekarang Yang memakan To be foping itu Bagaimana mister Untuk conjunction Nah teman-teman Conjunction itu Gak ada hubungannya Maksudnya dengan Dengan Misalnya dengan sedang Kalau kita mau bilang ya Dalam bahasa Indonesia Selama dia bisa Dalam bahasa Indonesia Bahasa Inggris bisa Contoh ya teman-teman Ayah saya sedang makan Sedangkan Ibu saya sedang Memasak Misalnya My father is Eating Misalnya While My mom is Cooking Seperti itu Jadi Ayah saya sedang makan Sedangkan Ibu saya sedang Memasak Sir While disitu Boleh gak Kita ganti N Gak apa-apa teman-teman Syaratnya harus dikasih Koma ya Sebelumnya Jadi My father is eating Koma And My mother Is cooking Seperti itu Jadi sebenarnya Gak ada hubungannya Sama aja Kayak penggunaan Kalimat biasanya Sama aja Kak yang kemarin Disuruh ngeprint itu Ada kunci jawabannya Enggak Oh iya Yang dari lembaga ya Nanti kalau Saya lupa Tolong diingatkan Nanti saya kirimkan Teman-teman Kunci yang dari lembaga Cuman Gini Itu kan bukunya Namanya longman ya Kenapa kok saya Gak pakai buku itu Untuk ngajar Dulu saya Iya pakai buku itu Teman-teman Nah dulunya Kapan Dulunya itu Sebelum pandemi Ketika saya ngajar Offline Dan waktu itu Saya memang asing Belum pernah Tes Tes Tufel sama sekali Kan saya gak tau ya Karena Setau saya ya Dikasih buku Dan bukunya itu Dari Buku Amerika ya Longman itu Amerika Bukan Indonesia Yang bikin Nah Ketika Ketika saya tes Ngerasain sendiri Itu beda banget Teman-teman Ya Contoh Di structure itu Ada 60 bab Itu kalau bukunya lengkap Itu bukunya gak lengkap Teman-teman Itu di split Sama lembaga gitu ya Nah Kalau lengkap itu Ada 60 skill Untuk structure aja Nah itu gak realistis Kalau teman-teman nanti Ngejarkan Soal Tufel Terutama di structure Teman-teman itu Hanya punya waktu Paling lama Mengerjakan satu soal itu 30 detik Sedangkan dari 30 detik itu Teman-teman harus menentukan Soal ini Masuknya di bab 1 sampai ke 60 Yang mana Itu akan sangat sulit Teman-teman Dan Dulu member-member saya Juga Yang offline ya Itu Apa namanya Me Complain Seperti itu Saya masih bingung ini Saya masih bingung itu Nah saya kan juga Ketika tahu Ketika tes Akhirnya saya Ngerumusin sendiri Beberapa kali tes Ternyata ada cara Yang lebih gampang Daripada buku Makanya saya berani Nyusun Silabu sendiri Tentunya dari Izin dari lembaga Seperti itu Jadi Gak apa-apa Kalau teman-teman Mau belajar dari buku Gak apa-apa Tapi gak saya sarankan Ya Seperti itu Nanti di hari terakhir Saya mau share sedikit Teman-teman Di hari terakhir Di hari ke-16 Setelah reading Kenapa saya bisa dapet Soal-soal ITS Kenapa Saya bisa tes Setiap bulan Nah nanti saya share Kenapa saya Kok gak pake buku Gitu ya Buku itu Kalau teman-teman cek Longman itu Dia tahunnya Kalau gak salah 2003 Atau 2013 Sedangkan sekarang 2024 Udah lama banget TOEFL itu Mengalami perubahan Perubahan Dan kalau yang sekarang Alhamdulillah Itu lebih mudah Teman-teman Gak sesulit Yang ada di buku Tapi kalau teman-teman Belajar dari buku Juga gak apa-apa Gak ada salahnya Belajar Seperti itu Nanti saya kirimkan Untuk kunci jawabannya Ya Mungkin ada pertanyaan lagi Silahkan teman-teman Wow Did the school Thanks coach Oke Makasih Oke teman-teman Baik Kalau gak ada pertanyaan Kita Akhirnya ya Thank you so much Everyone For attending the class today I'll see you again next time The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And have a great day everyone See you next time I'll see you next time